Permisa GT7 TV melaporkan Perjalanan Tahun 2022 Politik Anies Baswedan Memang luar biasa Menggemparkan Menggema Seluruh Nusantara Ini yang dilakukan Oleh Anies Baswedan Calon Presiden Republik Indonesia Dari Partai Nasdem Yang didukung oleh Partai Demokrat Didukung oleh Partai PKS Didukung oleh Partai P3 dan lain-lain Memang megema Seluruh Nusantara selama Tahun 2022 ini Perjalanan politiknya Memang luar biasa Untuk mencapai Jadi Presiden 2024 2022 2024 2029 Mendatang Itulah yang Dijalankan oleh Anies Baswedan Di seluruh Indonesia Karir politiknya Memang Sekarang-sekarang ini Lagi Menanjak tajam Untuk Menjalankan Pemerintahan Republik Indonesia Harapannya Harapannya Dia akan Jadi Presiden Republik Indonesia 2024 Dan 2029 Yang akan datang Didukung oleh Elemen-elemen Partai-partai Politik Lainnya Dia Menjelang Menjelang detik-detik Pergantian tahun 2023 Mungkin Tahun 2023 Yang akan datang Suhu politik memang Agak memanas Dengan Sudah dekatnya Pemilu Yang akan datang Mungkin Semua partai Berlomba-lomba Untuk Memajukan Calon-calonnya Masing-masing Untuk Mencapai RI 1 Biarpun dari PDI Golkar Dan Dan Partai-partai lain Mungkin Anies Memang Bersaing Sangat berat Akan Mencapai Kursi Orang nomor 1 Di Republik Indonesia Ini Banyak Alangan Merintangannya Dia Harus bisa Bekerja Semuksimal mungkin Untuk Kepenting Rakyat Dan kepentingan Bansa Di masa Yang akan datang Kalau dia bisa Jangan Sekadar Bicara Saja Mungkin Dia dipilih Oleh Rakyat Republik Indonesia Karena Rakyat Mengidam-idamkan Pemimpin Yang benar-benar Membelah Rakyatnya Membangun Bansa Ini Sungguh-sungguh Untuk Kepentingan Rakyat Banyak Karena Untuk Mengelola Seluruh sumber Daya Yang ada Di Republik ini Untuk Kepentingan Rakyat Dan negara ini Supaya Negara ini Adil dan Makmur Akan tercapai Di masa Yang akan datang Semua Tambang Yang dikuasai Asing Diminta Untuk Diambil Diambil Alih Untuk Kepentingan Rakyat Kita Dibangun Ilirisasi Pabrik Pengolahan Dalam Negeri Untuk Mencapai Nilai Tambah Yang Luar biasa Untuk Kepentingan Bansa Indonesia Dan Kepentingan Rakyat Di Masa Yang Akan Datang Supaya Rakyat Kita Cita-cita Kemerdekaan Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar 1945 Adil Dan Makmur Itu Supaya Bisa Dicapai Oleh Bansa Indonesia Keseluruhannya Tidak Ada Diskriminasi Tidak Ada Pilihkasih Dalam Penegakan Hukum Pun Arus Tidak Ada Pandang Bulu Siapapun Yang Melanggar Hukum Di Bansa Ini Kita Akan Tegakkan Hukum Sesungguh Tidak Ada Alangan Untuk Hal itu Hukum Jadi Panglima Tertinggi Satu Negara Baru Negara Itu Bisa Maju Adil Dan Makmur Itu Akan Dicapai Oleh Bansa Indonesia Dia Akan Datang Disampaikan GT7 Tidak